Hai hasilnya seperti ini Bunda es campur bondawoso ya rasanya sangat seger sekali Halo selamat pagi Bunda bertemu lagi dengan Bunda Dava kali ini Bunda Dava akan membuat bagaimana cara membuat es campur bondawoso sekaligus ini dengan cara membuat sirupnya ya dan santannya bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ini roti tawar yang sudah dipotong-potong seperti ini ya dadu ya bentuk kotak terus ini tape tape bondawoso memang sudah punya ciri khas ya tape bondawoso sudah dipotong-potong seperti ini terus ini ada jeli ya jeli sudah ada kalengan kayak ini terus ini belewa yang sudah diserut semangka yang sudah dibentuk seperti itu terus ini kalau disini ini caw ya kalau daerah lain kurang tahu kalau disini caw atau cincau hitam terus disini ada susu terus untuk santannya disini Bunda pakai dua bungkus santan kara sama daun pandan untuk saosnya ini pakai 300 gram gula pasir terus ini yang bikin wangi frambosen ini nanti pakai ini ya gula dilarutkan bersama air terus dikasih brak frambosen sampai mengental Sekarang buat dulu ini santannya sekarang ini buat dulu santannya masukin dulu daun pandan ya terus ini dua bungkus santan kara jangan lupa jangan lupa garam ya secukupnya aja ini aduk-aduk sampai mendidih ya biar enggak ini enggak apa namanya enggak mendidihnya tuh naik-naik ke atas nanti kalau sudah mendidih seperti ini langsung matikan apinya dan didinginkan sekarang sekarang tinggal buat sirupnya aja ya sekarang ini cara pembuatan sirup ya masukkan air secukupnya aja terus ini masukin gula sampai larut ini aduk sampai larut kalau bunda-bunda di rumah itu pingin banyak buat satu kilo terus setelah selesai itu taruh di botol enak tinggal nanti kalau mau buat es tinggal ngambil di kulkas kalau sudah mendidih seperti ini ini kalau kekentalan menurut selera aja ya Bunda kalau suka yang ketal banget airnya itu jangan banyak-banyak satu gelas apa setengah setengah gelas cukup karena ini enggak mau yang kental banget ya soalnya takut ini kebanyakan ntar kayak sedikit terus ternyata manis sekali terus rahasianya ada di sini loh Bunda ini adalah Frambosen kalau kayak gini bulan puasa di kota Bondowoso segini sudah antri Bunda ingin beli es campur buatan ini ya orang-orang Bondowoso ya ini ciri khasnya terdiri ini ciri khasnya dari ini dari Frambosen ini biasanya satu kilo taruh satu ini botol kecil ya sekarang ini masukin set semaunya aja ini kan cuman wangi ya jadi warnanya kurang ini kurang merah kalau merasa kurang tambahkan ini pewarna merah biar merah banget biar merah esnya biar merah ya seperti ini sudah merah ini didinginkan dulu setelah dingin baru ditaruh di botol ya botol setelah itu taruh di kulkas kalau mau buat pakai pakai es batu pakai air es sudah enak tapi kali ini buat es campur Bondowoso sekarang sudah siap ini persiapannya seperti ini loh Bunda ini masukin es dulu ya biasanya ini esnya itu diserut Bunda setelah ini terus diserut sampai setumpuk-setumpuk gitu terus dikasih gula-gula sirupnya itu tapi karena nggak ada serutan nggak apa-apa deh pakai ini ya es biasa seperti ini terus masukin ini perlengkapannya ya seperti ini ini terus tape ini masukin dulu tapenya ya tapenya seperlunya aja terus ini ini memang nggak usah dicampur semua Bunda memang seperti ini modelnya ya sudah seperti ini modelnya setelah itu ini belewa eh semangka belewa yang tadi ya lewas seperti ini terus ini kalau di sini itu caw namanya kalau daerah lain nggak tahu apa oh kayaknya kalau di Jakarta ini cincau ya cincau hitam udah seperti ini terus ini roti yang nggak ketinggalan itu disini roti Bunda seperti ini ada rotinya kalau tempat lain kadang kan nggak ada roti ya kalau di sini tuh ada roti kalau di Bondawaso ciri khas Bondawaso itu tape sama ada rotinya ya ini nah kalau udah seperti ini siap untuk dikasih santan santan yang sudah direbus sama ini daun pandan langsung masukin santan udah seperti ini nah yang terakhir tuh yang bikin ngiler nih sirupnya ya sirupnya sudah kental seperti ini langsung ini masukin sirupnya terserah ya berapa sendok kalau sudah manis setelah ini baru di ini susu kental manis secukupnya aja menurut selera ya sudah siap deh es campur Bondawaso oh iya Bunda ini ada lagi ya kalau pingin yang nggak pakai ini nggak pakai seperti ini campur-campur ini tinggal masukin aja es batu ini rasanya segar sekali nih Bunda seperti ini ya es batu tambahin air sedikit terus ini langsung masukin sirupnya tinggal ini ya dihias aja pakai ini tinggal ini ya ini biasanya lemon tapi nggak apa-apa pakai semangka aja ini sudah siap es campur Bondawaso ini menggugah selera rasanya nih Bunda hasilnya seperti ini Bunda es campur Bondawaso ya rasanya sangat seger sekali dan mantap ini nanti rasanya itu dari belewa sangat seger sekali terus ketemu sama cincau atau cawu itu kayak kenyal-kenyal ya terus ada jalinya juga terus ketemu sama semangka seger terus ketemu sama tape segernya banget ya seger manis-manis asam gitu terus ketemu sama roti tambah mantap itu es campur Bondawaso atau yang satu itu buat si ini si kakaknya si Ferry dia nggak suka buah ya nggak suka yang ada isi-isinya terus kalau si Dava senengnya yang es campur gini kalau kakaknya senengnya kayak gini es sirup nggak usah apa-apa dia senengnya yang nggak ada biji-bijiannya nggak ada isinya gitu Bunda pokoknya mantap sekali sekarang coba di ini ya wow itu warnanya sangat cantik sekali Bunda ini ada warna kuning ada hitam terus merah pokoknya mantap sekali deh ada putih juga ya dan terima kasih ya untuk semuanya jangan lupa tonton videonya sampai selesai dan yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga komentarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih